Seperti inilah kondisi gudang milik Anam yang berada di Desa Kerecek, Kecamatan Badas, Kabupaten Kediri. Di dalam gudang samping rumahnya ini banyak makanan dan minuman ringan dalam kemasan yang rusak. Anam sendiri merupakan donatuk jajanan dalam acara solawatan di Desa Kerecek. Namun sayang, para peserta usai mengkonsumsi jajanan dan minuman pemberiannya mengalami mual dan pusing hingga harus dilarikan ke rumah sakit. Polisi menduga makanan dan minuman ringan itu sudah tidak layak konsumsi. Namun pihaknya akan terus melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Sementara itu Anam sendiri belum diketahui keberadaannya. Polisi sementara memasang garis polisi di rumah dan gudang tersebut. Semua ya. Pokoknya ada beberapa barang yang kita memang amankan, sampel. Dan ini semua itu saya kita. Saya polisi lain untuk memastikan ini dalam posisi status quo. Nanti kita cek satu persatu apakah ada yang keduarsa atau tidak nanti saya berhasil sepulat. Kalau keberadaan pemilik sendiri, keberadaan pemilik sendiri? Keberadaan dari pemilik sementara masih kita cari. Karena tidak ada di lokasi. Dan ada indikasi apakah barang-barangnya expirednya itu hilang, dihilangkan dengan sengaja gitu. Tadi keterangan dari warga. Jadi apakah benar? Informasi dari warga demikian, kebenerannya masih perlu di cross-check dulu. Nanti akan saya umumkan ketika saya sudah memeriksa. Sebelumnya 155 peserta solawatan di desa Kerece mengalami keracunan. Mereka merasakan mual dan pusing usai mengkonsumsi jajanan yang dibagikan oleh panitia. Kami Mas Budi Kompas TV, Kediri, Jawa Timur. Mereka merasakan mual dan pusing usai mengkonsumsi jajanan yang dibagikan oleh panitia.